Pemirsa memasuki akhir tahun 2023 ini, pihak Perumda Air Minum Tirta Kabupaten Batanghari menyiapkan kuota sambungan subsidi untuk seribu pelanggan. Sambungan baru bersubsidi akan dibuka untuk masyarakat di daerah setempat hingga akhir November. Pemerintah Kebupaten Batanghari melalui perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Batanghari di tahun 2023 ini, kembali menyiapkan kuota sambungan baru bersubsidi bagi masyarakat di daerah setempat. Bahkan kuota tersebut dialokasikan untuk seribu pelanggan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Batanghari, Abu Bakar Sidiq mengatakan bahwa pemasangan sambungan baru ini telah berjalan sejak Oktober dan berakhir hingga 30 November 2023 nanti. Dimana dari biaya normal atau regular yang biasanya mencapai 1,5 juta rupiah, kali ini cukup membayar sekitar 250 ribu rupiah. Dalam rangka ulang tahun kebupaten Batanghari, kita melakukan sambungan murah, artinya ini sambungan subsidi kepada masyarakat. Nah dalam hal ini dengan keterbatas waktu hanya 2 bulan, Oktober terakhir tinggal 30 November. Nah pelaksanaan program ini hanya 250 ribu, yang regulernya 1 juta setengah. Menurut Abu Bakar Sidiq, subsidi sambungan baru ini mencapai 80 persen lebih dari biaya biasanya, sehingga masyarakat yang ingin menikmati air bersih segera mendaftar sesuai persyaratan yang berlaku. Sementara jika nantinya kuota yang ditetapkan masih kurang, maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Pirdana Atriu, Jambi TV